Intro Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia pada ahad 20 Oktober 2024 bukan semata momentum bersejarah dalam pergantian tampuk kepemimpinan di republik ini tapi juga menjadi panggung awal bagi maung untuk menancapkan eksistensinya di industri otomotif tanah air Intro Usai dilantik sebagai Presiden, Prabowo meninggalkan gedung MPR-DPR dengan menggunakan mobil putih bertuliskan Garuda berplat nomor Indonesia 1 Sebelum pelantikan, ia datang dengan memakai mobil Alphard yang biasa digunakannya selama menjabat Menteri Pertahanan Belakangan, mobil putih itu diketahui bernama maung Garuda dengan tipe MV3 Garuda Limousine Mobil rakitan PT Pindad yang berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat itu mulai menggeser kendaraan dinas Presiden yang biasanya menggunakan mobil buatan Jerman yakni Mercedes-Benz Sejak era Soeharto hingga Jokowi-Dodo, Mercedes-Benz kerap dijadikan mobil kepresidenan dengan berbagai tipe Kini Prabowo memilih maung Garuda sebagai kendaraan dinasnya Lantaran, kualitasnya tidak kalah hebat dibanding produk luar negeri Selain seluruh bodinya dilapisi bahan komposit anti peluru yang dapat menahan tembakan peluru kaliber 5,56mm hingga 7,62mm Mobil tersebut memiliki sistem kamera keselamatan 360 derajat yang dipasang di sekeliling kendaraan Kaca mobilnya pun anti peluru level B5-B6 yang mampu menahan peluru berkaliber besar Dari sisi eksterior, MP3 Garuda Limousine ditelengkapi automatic footstep Di bagian samping kendaraan untuk memudahkan pijakan keluar masuk kendaraan Dengan bobot 2,95 ton, maung Garuda mampu melaju maksimum 100 km per jam Yang dihasilkan dari kekuatan mesin berdaya 199 daya kuda dengan transmisi otomatis 8 percepatan Sebagai mobil berkualitas yang dihasilkan perusahaan dalam negeri Prabowo Subianto menginstruksikan agar para menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon 1 Untuk menggunakan maung sebagai mobil dinas Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 172 Garis Miring PMK.06 Garis Miring 2020 Tentang standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara Menteri dan yang setingkat mendapatkan mobil dengan kualifikasi A Yakni mobil sedan atau SUV dengan kapasitas mesin 3.500 cc 6 silinder Masing-masing menteri berhak mendapatkan 2 unit mobil dinas Ada pun mobil maung buatan pindah memiliki kapasitas 2.200 cc yang bisa melaju 100 km per jam Sebagai mobil yang dirancang untuk segala medan Maung mempunyai kekuatan yang setara dengan 199 tenaga kuda dan mampu menahan berat beban hingga 40 HP per ton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!